bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu ya nah hari ini kita akan belajar akidah ahlak baptika tentang iman kepada hari akhir nah sebelum kita mulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن أمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينة وبمحمد النبي الله رسولة ربي زدني علما ورزقني فهمة واجعلني من عبادك الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي صلي صلتا كاملتا وسلم سلامان تَأمان على سيدنا محمدين اللذي تَنْحَلُولْ بِهِ الْأُقَتُوْ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْطَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَّالُوْ بِهِ رَغَوْ إِبُ وَحُسُّ الْخَوَاتِمِي وَيُسْتَسْكُ الْغَوْمَامُ بِهِ وَاجَهِ الْكَارِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَنْصُحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَاتِ وَنَفَاسِمْ وَنَفَاسِمْ بِعَادَدِكُلِّ مَا نُمِّ اللَّهِ آمِنْ 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 يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Nah selanjutnya kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Di sini ada yang tahu enggak? Hari akhir itu apa sih? Nah hari akhir adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah SWT. Nah selanjutnya kapan kira-kira terjadinya hari kiamat itu? Nah terjadinya hari kiamat itu ketika sangka kala pertama ditiup. Siapa sih yang meniup sangka kala itu? Ada yang tahu? Nah malaikat yang bertugas untuk meniup sangka kala adalah malaikat Isrofil. Selanjutnya kita sebagai orang muslim wajib hukumnya untuk mengimani atau meyakini adanya hari akhir. Nah meyakini adanya hari akhir itu terdapat dalam rukun iman. Kira-kira terdapat dalam rukun iman yang keberapa? Meyakini hari akhir itu. Nah meyakini hari akhir adalah termasuk rukun iman yang kelima. Yang kelima ada yang masih ingat? Rukun iman itu apa saja? Jadi rukun iman itu ada enam. Yang pertama ada iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat ada iman kepada Rasulullah. Yang kelima yang sedang kita bahas kali ini yaitu iman kepada hari kiamat. Nah yang terakhir ada iman kepada kodok dan kodar Allah. Nah di dalam Al-Quran hari kiamat itu disebut dengan berbagai macam nama. Yang pertama ada Yawmul Qiyamah. Nah Yawmul Qiyamah itu hari dihancurkannya bumi beserta seisinya. Selanjutnya ada Yawmul Zalzala. Yawmul Zalzala yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Yang ketiga ada Yawmul Ba'at. Yawmul Ba'at ini hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Selanjutnya ada Yawmul Mahsyar. Yawmul Mahsyar ini hari dikumpulkannya manusia di padang Mahsyar. Nah selanjutnya ada Yawmul Hisab. Yawmul Hisab ini yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia selama di dunia. Yang selanjutnya ada Yawmul Wa'at. Yawmul Wa'at itu hari terlaksananya ancaman. Nah yang terakhir ada Yawmul Hashr. Yawmul Hashr ini artinya hari penyesalan. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada tanda-tanda umum. Yang kedua ada tanda-tanda khusus. Nah tanda-tanda umum itu meliputi apa saja sih? Jadi tanda-tanda umum itu meliputi benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone. Yang kedua ada ilmu agama dicabut. Ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Selanjutnya ada laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip dengan laki-laki. Selanjutnya ada semakin banyak kemaksiatan yang terjadi. Yang kelima orang kaya diagum-agumkan. Yang keenam ghiba atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Selanjutnya ada jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Yang kedelapan ada waktu berjalan semakin cepat. Nah selanjutnya ini tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus hari kiamat itu yang pertama menjelang hari kiamat Allah menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslim mengalami kematian. Sementara orang-orang kafir masih hidup. Yang kedua munculnya Dajjal. Yang ketiga turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Yang keempat turunnya Nabi Isa AS ke permukaan bumi. Yang kelima keluarnya Yakjud dan Makjud. Yang keenam munculnya Dabah yaitu sejenis binatang melata yang dapat berbicara. Jadi nanti ketika hari akhir itu akan muncul hewan melata yang dapat berbicara. Yang ketujuh matahari terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Nah selanjutnya yang terakhir terjadinya gerhana matahari di timur, di barat dan seluruh jazira Arab bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman. Sehingga para penduduk besar-besaran meninggalkan negerinya menuju ke arah Syam dan mereka mati di sana sebelum trompet kiamat di Tiyu. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Nah hikmah beriman kepada hari akhir itu yang pertama ada memperkuat keyakinan bahwa Allah SWT maha kuasa. Yang kedua terdorong untuk selalu taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga terdorong untuk selalu minta ampun kepada Allah. Yang keempat memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercelah. Yang kelima ada mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia akan tetapi kehidupan di akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.